Intro Halo bro, masih bersama gue Kenny di The Viranda Channel Intro Oke, jadi sekarang kita mau feeding di Sabertank ini Cuman sebelum feeding, ada yang pengen gue ceritain sedikit ya Sedikit bro, sedikit Gak banyak-banyak Nah, seperti yang kita tau nih Yang ini namanya Draco Jadi payara gue yang paling lama Dan ini yang gue adopsi dari bro Andrew Namanya Bruno Oke, Bruno Nah, disini sekarang kondisinya kan waktu terakhir masuk kan si Bruno matanya cloudy eye Sekarang udah membaik bro Walaupun masih ada dah Titik sedikit-sedikit, tapi makin hari makin membaik Ini sekarang situasinya nih Si Bruno lagi patah giginya bro Lagi ganti gigi Malah dua-duanya Yang satu patah, yang satu hilang Coba, coba sini Nih, keliatan gak? Nah, ini Tuh, lihat tuh ya Jadi giginya yang sebelah sini Itu Sebelah sini dia patah Tapi yang sebelah kirinya hilang Gak apa-apa Nah, kalau gigi payara patah gak usah kayak kebakaran jenggot bro Mungkin besok udah tumbuh Paling lama seminggu udah tumbuh Nah, itu kondisinya Bruno Kalau kondisinya si Draco Sekarang lagi ini Lagi ngelurusin gigi bro Lagi ngelurusin gigi Nih bro Nih Si Draco gigi kiri ya Gigi kirinya tuh Peyot bro Jadi dia lagi ngelurusin gigi tuh Tapi gak apa-apa Malam ini gue tetep kasih makan Terus belakangan tuh gue ada treatment yang sedikit berbeda bro Jadi Sebenernya dua payara ini udah bisa makan pakan beku Cuman kan Waktu mereka baru pindah ke tank ini tuh Gue manjain dulu pakai pakan hidup Biar mereka Mau makan lah Cepat adaptasi lah di tank ini Dan Untuk pakan hidup sih udah oke banget ini Bahkan Ikan komet aja bisa Sampai 30 ekor Abis di tank ini Ini sekarang gue mulai Mau biasain lagi pakan beku ya Nah disini yang udah bisa nih si Bruno Jadi si Bruno tuh Sebelum gue masukin pakan hidup Gue selalu Kasih dua potong Lele potong dulu bro Jadi Ini kita langsung aja nih Sekarang Gue akan pakai tali pancing Jadi lele potongnya akan gue ikat Karena kan mereka belum Belum balik-balik lagi nih Keseleran untuk makan pakan bekunya Jadi gue agak males Sebenernya kalau lele potong Ngejatuh ke dalam Terus nyumpel-nyumpel Entah dimana Oke bro Jadi kita mulai dari pakan beku dulu Ikan pokok Si Bruno biasanya yang mau Ini Udah gue siapin nih bro Nah jadi gue ikat nih Pekatan di pancing Alasannya cuma karena gue males Kalau dia jatuh dan nyempil kemana-mana Oke Jadi mudah-mudahan si Bruno langsung nyamber nih Oke Kalau sampai si Draco makan Berarti Gue cukup senang nih Oke Oke Siap ya Mantap Berarti gue bilang kan Selalu Bruno duluan bro Yang makan Jadi si Draco ini Masih rada keras kepala deh Belum mau makan pakan beku Nah ini potongan kedua bro Potongan kedua Sip Nah ini juga Bisa nih Metode ini kalian lakuin Buat kalian yang lagi ngelatih payarannya Pakan beku Pake tali pancing bro Hehehe Shoot bau ya Bruno atau Draco Yuk Bruno Bruno Mana Bruno Yuk Ayo Wow Mantap Bruno kece banget lah Oke sekarang kita lanjut Pake pakan hidup Gue serok dulu sebentar ya bro Si komet-komet di dalam Oke bro Jadi sekarang Gue kasih 12 ekor aja Ikan komet Soalnya Komet yang gue beli di Jatinegara Lumayan gede-gede bro Daripada Keselak kan Jadi Si Bruno ini Walaupun dia udah makan 2 lele potong Tetep aja bro Makannya beringat juga Gue gak tau itu sebenernya disimpen dimana di dalam bro Langsung gue masukin ya Oke Masuk komet Sepret Nah kan Wah Wih Siapa tuh Bro Bukut lagi Wih Mantep banget si Bruno Wih Itu udah kayak hiu Bruno makannya bro Nah Si Draco 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 memberi ngasih Hehehe Gila Nah lagi Si Pratt bro Waduh Draco nih Pratt Gue demen Wah itu lagi Bruno makan juga lagi Wuh Ini payernya udah kayak ikan hiu bro Bro Jadi si Draco nih walaupun giginya patah tetep bro Hehehe Tetep gila makannya Wah Dapet lagi Draco Mantap Kalendong Lo bisa liat kan perbandingannya Bruno sama Draco Bruno tuh aktif banget nyari makanan Biasanya dia nunggu di Dekat skimmer Mana lagi Tuh kan Ini payernya gue udah kayak hiu bro Patroli terus Kalau udah-udah Apa kabar Wuhs Siapa lagi Oh Draco makan lagi Aduh Gelap ya Makannya di belakang bro Gelap Nah Ada korban Satu lagi Nah Draco Nah Draco nih kebanyakan pantau-pantau Draco Jadi disini Tarpon malah kalah mental bro Kagak makan sama sekali Tarpon Sebelah kiri masih ada satu komen tuh Wah abis Bruno Abis sama Bruno Nah loh Nah loh Kuguh yang tegang sendiri Nah nih Draco 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 kok lamaan Mantaunya Draco Wah loh Balik batu nisan Tiba-tiba Si Bruno Bawa komen bro Gila Gak ada tempat sembunyi disini Gak ada tempat sembunyi bro Abis semua Belakang Depan Sapu Abis sama Pak Aera Nah ini gue Gue tambah lagi deh Komennya tiga lagi Kayaknya si Draco tadi Makannya agak Agak kurang nih Langsung deh Kecemplung Pam Yo Hajar Spray Yuk 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 Hebat Draco Giginya Bengkok Lebasannya Kurang nih Yuk Draco agak Slow emang dia Nah lo Bruno lagi Bruno lagi Gila Bruno lagi Ayo dong Draco Yes Tarpon dong Beraksi Akhirnya Awas dilepe Awas dilepe Gue sempel banget nih Tarpon itu banget Mood-mood doang dilepe Ujung-ujungnya Pakannya mati Ini kalau oksidoras Nanti bro Abis ini Gue akan masukin Pelet Buat oksidoras Si Bruno Gila Bruno kan Bruno lagi Bruno lagi Tapi Badan lo kagak gempal-gempal Bro Aduh Bruno lagi Udah banyak banget Bruno Pakannya Gue heran ya Si ikan komet Malah di areanya Si Bruno Di peringkas Abis 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 Disundul doang Nah ini Kalau kalian lihat kan Bayarannya Kalau berdua Dalam satu tank Gini nih Sama-sama Ngejaga teritorinya Jadi Si Draco tuh Bener-bener Cuma di kanan Terus Nyerinya Si Bruno tuh Di kiri Terus Ya gitu lah Jadi si Bruno tuh Gak berani Nyari makanan ke kanan Si Draco gak berani Nyari makanan ke kiri Ini Rada kacau Ini kan Ini tarpon sama oksidoras Mah bodo amat Mau teritori Teritori Emang gue pikirin Dari tori Kata si oksidoras Sama tarpon Wih Kenapa lagi tuh Sekarang bagian Si Ini nih Si Oksidoras Makan Sebelum kita Closing Loh makan Terus Sedot oksidoras Wih Siapa itu Bruno lagi Ampun Ampun Bruno Bruno Sampai nyiprat Ini kesini Ampun Nanti pada komen Gelap Konten Suasana tanknya Terlalu dark Oke Jadi gitu aja Konten feeding Kira-kira begitu Keberingasan si Saber tank ini Tank Dracula Jadi untuk Mengemanikan komen Jangan berpikir Gimana-gimana ya Emang ini Sudah rutinitas Setiap hari Gue kasih makan Bayara armatus ini Bro Gak ada lagi deh Yang pengen gue Cop-copin Kita tutup aja Konten kali ini Jangan lupa Like, share, comment And subscribe The Viranda Channel Your hobby Is your Pride